jumpa lagi di pari advan tutorial channel kali ini saya membuat video tutorial mengenai fungsi fitur kontrol pada tab mobil double din untuk mematikan dan menghidupkan double din ini kita cari tombol yang berbentuk lingkaran dan garis putih diatasnya ini adalah untuk menghidupkan dan mematikan tab mobil ini ada tanda lingkaran dan garis yang membelah diatasnya untuk mengganti atau memindahkan track lagu adalah tanda panas seperti ini yang sebelah kanan tanda panas kanan tracknya semakin naik seperti ini dia akan naik kalau kita putar ke kiri dia akan turun seperti ini empat tiga untuk mengatur fungsi kita cari tombol yang bertuliskan mode atau m setiap tab mobil berbeda-beda tapi biasanya bertuliskan logo M atau mode ini adalah untuk mengatur mode pemutaran jika kita buat fungsi radio kita buat ke Bluetooth lanjutnya ini adalah untuk mengeluarkan dan memasukkan kaset ini adalah tempat CD atau DVD di lubang ini 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 adalah tombol untuk mengeluarkan kasetnya tombol ini untuk melihat mode putaran yang kita sedang putar kita tekan tombol mode lalu kita tekan lambang ini seperti itu untuk mengatur kecerahan kita dapat menggantinya memanakan gambar seperti ini gambar bulan matahari bintang lampu ini adalah untuk mengatur kecerahan untuk mengatur suara adalah tombol yang bertanda logo speaker seperti ini kita tekan berulang-ulang maka dia akan berubah dari sini kita bisa mengatur equalizer kekerasan suara audio bidang pameran bidang ini apabila di mobil kita dapat mengaturnya memposisikannya apakah kita mau menghidupkan speaker yang ada di pengemudi sebelah kiri atau sebelah kanan dapat kita atur seperti ini maka kalau kita buat seperti ini maka speaker depan pengemudi sebelah kanan akan hidup lebih bersuara lebih keras dari speaker yang lainnya jika kita atur ke belakang maka speaker belakang yang akan hidup bersuara lebih keras ini dapat kita atur-atur sesuai dengan keinginan kita speaker mana yang ingin kita keraskan begitu cara mengaturnya nanti dapat anda coba sendiri untuk mengatur kekerasan ini dia suaranya akan semakin keras atau load load atau kekerasan ini untuk mengatur EQ suaranya akan berubah-ubah ini suara standar suara klasik rock kita kecilkan sedikit volume nya kita atur lagi EQ nya sesuai dengan keinginan kita tinggal kita memindah-mindahkan yang mana yang paling sesuai dengan keinginan kita seperti itu cara pengaturannya yang tombol di bawah ini adalah untuk melihat mode apa yang mau kita putar ini untuk mengatur TV kalau kita menggunakan antena TV tapi kalau tidak menggunakan antena TV tidak perlu ini untuk mengatur gelombang TV nya ini untuk mengatur frekuensi frekuensi gelombang TV yang akan kita cari ini untuk mengatur frekuensi gelombang TV yang akan kita cari dengan antena TV selanjutnya kita tekan tombol ini kita akan kembali ke menu selanjutnya ini untuk memutar disk karena tidak ada disk maka tertulis no disk disk ada di tempat ini ini untuk mengutar kartu kartu ada di tempat ini ini adalah mode kartunya coba kita putar kita angkat flash disk nya kita masukkan kartu SD nya itu adalah untuk memutar kartu untuk memutar bluetooth kita tekan tombol ini untuk kamera depan kita tekan tombol ini untuk radio kita tekan tombol ini ini untuk mengatur kecerahan untuk kecerahan untuk kecerahan seperti ini untuk mengatur kontras atur seperti ini contrast ini untuk mengatur warna warna apa yang kita mau seperti ini kita dapat sesuaikan di tim mobil kita ini seperti ini ini mengatur kegelapan atau saturnasi kecerahan kegelapan maksud saya saturnasi ini mengatur ketajaman gambar gambar semakin tajam semakin kurang kurang ini untuk mengatur ketajaman ketajaman gambar mengatur gelap gambar mengatur warna mengatur kontras dan kecerahan dapat anda sesuaikan dengan tetap mobil anda demikian video kali ini kiranya dapat membantu teman-teman untuk mengenal sedikit tentang fungsi kontrol pada pada tep mobil double dinu kita jumpa lagi di video tutorial saya yang selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati